Sibangau Merah, Jilid 03. Johan sendiri tidak mengerti dan tidak mampu menjawab kalau pertanyaan itu diajukan kepadanya. Ketika dia lari meninggalkan rumah suhunya, dia tidak mempunyai tujuan. Dia tidak tahu ke mana harus mencari penculik Sian Li. Maka dia pun membiarkan dirinya terbawa oleh sepasang kakinya yang berlari. Dia tidak sadar lagi bahwa dia bukan berlari menuju ke tepi sungai di mana adiknya tadi diculik orang, bahkan dia lari keluar dari kota Tatung dengan arah yang berlawanan dengan tepi sungai itu. Dia berlari terus sampai akhirnya dia tiba di tepi sungai lagi, akan tetapi bukan di tempat tadi Sian Li diculik orang. Dan dia berlari terus, menyusuri sepanjang tepi sungai, ke atas. Setelah matahari naik tinggi, dia pun terguling ke atas lapangan rumput di tepi sungai dan langsung saja dia terhidur. Tubuhnya tidak kuat menahan karena dia berlari terus sejak tadi tanpa berhenti. Setelah dia terbangun, matahari sudah condong ke barat. Dan begitu bangun, dia ingat bahwa dia harus mencari Sian Li. Dia bangkit lagi dan kembali kedua kakinya berlari, tanpa tujuan akan tetapi makin mendekati sebuah bukit yang berada jauh di depan. Dia tidak peduli kemana kakinya membawa dirinya. Kesadarannya hanya satu, yakni bahwa dia harus dapat menemukan kembali Sian Li dan yang teringat olehnya hanyalah bahwa jika Tuhan memang menghendaki, ia pasti akan dapat mengajak Sian Li pulang. Keyakinan ini timbul semenjak dia kecil, sejak dia dapat membaca dan mengenalkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan melalui bacaan. Yang ada hanya kewaspadaan, yang ada hanya kepasrahan. Tiada aku yang waspada, tiada aku yang pasrah. Selama ada aku, kewaspadaan dan kepasrahan itu hanyalah suatu care untuk memperoleh sesuatu. Aku adalah ingatan, aku adalah nafsu dan aku selamanya berkeinginan, berpamerih. Kalau nafsu yang memegang kemudi, apapun yang kita lakukan hanya merupakan care mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan karenanya mendatangkan pertentangan dan kesengsaraan. Senang susah bersilih ganti, puas kecewa saling berkejaran, rasa takut atau khawatir selalu membayangi hidup. Takut kehilangan, takut gagal, takut menderita, takut sakit, takut mati. Kedelisahan menghantui pikiran. Kepasrahan yang wajar, bukan dibuat-buat oleh si aku, kepasrahan akan segala yang sudah, sedang dan akan terjadi, menyerah dengan tawakal sabar dan ikhlas terhadap kekuasaan Tuhan, berarti kembali kepada kodratnya. Johan terus berjalan, kadang berlari mendaki bukit dan ketika dia tiba di lareng bukit, malam pun tiba. Dia melihat kuil tua itu, dan ketika dia menghampiri, dia melihat pula sinar api unggun dari dalam kuil. Ia memasuki ruangan itu dan, ia melihat Sian Li dan wanita berpakaian merah. Sian Li sudah tidur berselimut, dan wanita berpakaian merah itu berdiri dan menatapnya dengan sinar mata, tajam. Sejenak mereka berpandangan dan wanita itu terkekeh geli. Ah, kiranya engkau. Bagaimana engkau dapat menyusul kukus ini? Dan mau apa engkau mengejar aku? Johan menarik napas panjang, terasa amat lega hatinya. Begitu dia dapat menemukan Sian Li, seolah dia baru bangun dari tidur yang penuh mimpi. Baru sekarang dia merasa betapa dingin dan lelah tubuhnya. Dengan kedua kaki lemas dia pun menjatuhkan diri, duduk di atas rumput kering, dekat api unggun. Bibi yang baik, kenapa engkau melakukan ini? Apa yang engkau lakukan ini sungguh tidak baik, menyangsarakan orang lain dan juga amat membahayakan diri bibi sendiri, kata-katanya lirih namun jelas dan dia memandang ke arah api unggun, di mana lidah-lidah api merah kuning menari-nari dan menjilat-jilat. Ang Imoli juga duduk lagi bersilat dekat api unggun, menatap wajah anak laki-laki itu dengan penuh keheranan dan keinginan tahu, juga kagum karena anak itu bersikap demikian tenang dan dewasa, bahkan begitu datang mengeluarkan ucapan lembut yang seperti menegur dan mengurui. Bocahaneh, apa maksud kata-katamu itu tanyanya, ingin sekali tahu selanjutnya apa yang akan dikatakan anak yang bersikap demikian tenang saja. Bagaimana ia tidak akan merasa heran melihat seorang anak belasan tahun berani menghadapinya setenang itu, padahal anak itu mengejar ia yang melarikan adiknya? Orang dewasa pun, bahkan orang yang memiliki kepandayan pun, akan gemetar kalau berhadapan dengannya. Akan tetapi anak ini tenang saja, bahkan menegurnya. Bibi, kenapa engkau melarikan adikku Sian Li ini? Itu namanya menculik, dan itu tidak baik sama sekali. Bibi membuat susah ayah dan ibu anak ini, juga menyengsarakan aku yang menerima teguran. Apakah Bibi sudah berpikir baik-baik bahwa perbuatan Bibi ini sungguh keliru sekali? Tokoh Kang Ou yang dijuluki Iblis Betina, Muli, itu Dungo. Akan tetapi juga kagum akan keberanian anak ini, dan juga merasa geli. Alangkah lucunya kalau di situ hadir orang-orang Kang Ou mendengar ia ditegur dan diwajangi oleh seorang anak laki-laki yang berusia paling banyak 12 tahun, Ia menahan kegelian hati yang membuat ia ingin tertawa terpingkal-pingkal, lalu bertanya lagi. Dan apa yang kau maksudkan dengan perbuatanku ini membahayakan diriku sendiri? Bibi yang baik, engkau tidak tahu siapa anak yang kau larikan ini. Ayah dan ibunya kini mencari-carimu, Kemanapun engkau pergi, akhirnya mereka akan dapat menemukan dirimu dan kalau sudah begitu, siapa yang berani menanggung keselamatanmu? Ang Imoli tidak dapat menahan geli hatinya lagi. Dia tertawa terkekeh-kekeh sampai kedua matanya menjadi basah air mata. Hai hai hi 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 he. Kau berani menggertak dan menakut-nakuti aku? Aku suka kepada Sian Li, aku mau mengambil sebagai anakku, sebagai muridku aku tidak takut menghadapi siapapun juga. Lalu engkau menyusulku ke sini mau apa? Bibi, untuk apa membawa Sian Li yang masih kecil ini? Hanya akan merepotkanmu saja. Ia manja, bengal dan bandel, tentu hanya akan membuat Bibi repot dan banyak jengkel. Kalau Bibi membutuhkan seorang yang dapat membantu Bibi dalam pekerjaan rumah tangga atau mau mengambil murid, biarlah ku gantikan saja. Jangan Sian Li yang masih terlalu kecil. Sebagai pengganti Sian Li, saya akan mengerjakan apa saja yang Bibi perintahkan. Akan tetapi Sian Li harus dikembalikan kepada Suhu dan Subo. Oh oh oh, jadi ayah ibu anak ini adalah Suhu dan Subomu. Suhu dan Subomu, Sian Li bukan adikmu sendiri? Ia adalah Sumoiku, adik seperguruan, Bibi. Hem, menurut engkau, jika Suhu dan Subomu dapat mengejarku, aku berada dalam bahaya. Begitukah ia tersenyum mengecek? Tentu saja ia tidak takut akan ancaman orang tua anak perempuan yang diculiknya. Aku tidak menakut-nakutimu, Bibi. Suhu dan Subomu adalah dua orang yang mempunyai kepandaian silat tinggi, merupakan suami istri pendekar yang sakti. Eh, dan engkau murid mereka, menangkap kupu-kupu saja tidak becus? Hai hai hiku wanita itu tertawa geli. Johan tidak merasa malu, hanya memandang dengan sikap sungguh-sungguh. Aku memang tidak belajar silat dari mereka, melainkan kepandaian lain yang lebih berguna. Tetapi aku tidak berbohong. Mereka sangat liai, Bibi, dan engkau bukanlah tandingan mereka. Ang Imoli menjadi marah bukan main. Ucapan yang terakhir itu langsung menyinggung keangkuhannya dan dianggap merendahkan, bahkan amat menghina. Sekali bergerak, ia sudah berada di dekat Johan dan mencengkeram punda anak itu. Johan merasa pundaknya nyeri sekali, akan tetapi sedikitpun dia tidak mengeluh atau menggerakkan tubuhnya, seolah cengkeraman itu tidak terasa sama sekali. Bocah sombong. Sekali aku menggerakkan tangan ini, lehermu dapat kupatahkan dan nyawamu akan melayang. Wanita berpakaian serba merah itu dianggiam merasa heran bukan main. Anak yang pundaknya telah dicengkeramnya itu sedikitpun tidak memperlihatkan rasa takut. Masih tenang-tenang saja seperti tak terjadi apa-apa, bahkan suaranya pun masih tenang dan penuh teguran dan nasihat. Nyawaku berada di tangan Tuhan, Bibi. Engkau berhasil membunuhku atau tidak, kalau engkau tak mengembalikan Sian Li, sama saja. Engkau akan mengalami kehancuran di tangan Suhu dan Subo. Sebaliknya jika engkau mengembalikan Sian Li, kemudian mau menerima aku sebagai gantinya, maka aku dapat minta kepada Suhu dan Subo untuk menghabiskan perkara penculikan Sian Li. Ang Imol yang telah menjadi marah dan tersinggung, hendak menggunakan tangannya mencengkeram leher anak itu dan membunuhnya. Akan tetapi pada waktu tangannya mencengkeram pundak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran dalam pundak itu, getaran yang lembut akan tetapi mengandung kekuatan dasyat yang membuat ia merasa seluruh tubuhnya tergetar pula. Ia merasa heran, lalu menggunakan jari-jari tangannya untuk memeriksa tubuh anak itu. Dirabahnya leher, pundak, dada dan punggung dan ia semakin terheran-heran. Anak ini memiliki tulang yang kokoh kuat dan jalan darahnya demikian sempurna. Inilah seorang anak yang memiliki bakat yang luar biasa sekali. Belum tentu dalam 10 ribu orang anak menemukan seorang saja seperti ini. Tubuh yang agaknya memang khusus diciptakan untuk menjadi seorang ahli silat yang hebat. Dan wataknya demikian teguh, tenang dan penuh keberanian. Akan tetapi anak ini mengaku tidak mempelajari ilmu silat. Walaupun demikian, anak ini mengatakan bahwa suhu dan subonya adalah dua orang sakti. Kiranya bukan bualan kosong saja karena hanya orang-orang sakti yang dapat memilih seorang murid dengan bentuk tulang, jalan darah dan sikap sehebat anak ini. BRRTTT Sekali menggerakkan kedua tangan, baju yang dipakai anak itu robek dan direnggutnya lepas dari badan. Kini Yohon bertelanjang dada. Ang Imoli bukan hanya merabah-rabah, kini juga melihat bentuk dada itu. Dan ia terpesona. Bukan main. Ia tadi sudah memeriksa keadaan tubuh Sian Li. Memang seorang anak yang memiliki tubuh baik pula, bertulang baik berdarah bersih. Akan tetapi dibandingkan anak laki-laki ini, jauh bedanya, tidak ada artinya lagi. Anak yang aneh, katanya sambil tangannya masih merabah-rabah dada dan punggung yang telanjang itu. Siapa namamu? Aku Siyo, nama Kuhan. Yohon? Siapa orang tuamu? Aku Yatim Piatu. Pengganti orang tuaku adalah Suhu dan Subo. Siapa sih Suhu dan Subomu yang kau puji setinggi langit itu? Aku bukan sekedar memuji kosong apalagi membual, bibi. Suhuku bernama Tan Sin Hang dan berjuluk pendekar Bangau Putih, dan Suboku bernama Kau Hang Li, cucu pendekar naga sakti gulun pasir. Ang Imoli menelan rudah. Sungguh sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa anak yang diculiknya adalah puteri dari suami istri pendekar sakti itu. Tentu saja dia pernah mendengar akan nama mereka. Bahkan mereka adalah dua di antara para pendekar yang pernah membhasmi Angi Mopang. Mereka termasuk musuh-musuh lama dari kakaknya, dari Angi Mopang. Akan tetapi ia pun tidak begitu tolol untuk memusuhi mereka. Biarpun ia sendiri belum pernah menguji sampai di mana kehebatan ilmu mereka, namun tentu saja jauh lebih aman untuk tidak mencari permusuhan baru dengan mereka. Melihat wanita berpakaian merah itu diam saja, Yohon melanjutkan. Nah, engkau tahu bahwa aku bukan menggertak belaka. Tentu engkau pernah mendengar nama mereka. Sekarang, bagaimana kalau engkau mengembalikan Sian Li kepada mereka, Bibi? Ang Imoli mengamati wajah Yohon dengan penuh perhatian. Kalau aku mengembalikan Sian Li, engkau mau ikut bersamaku dan menjadi muridku? Sudah ku katakan bahwa aku suka menggantikan Sian Li. Bagaiku yang terpenting aku harus dapat mengajak Sian Li pulang ke rumah Suhu dan Subo. Setelah aku mengantar ia pulang, aku akan ikut bersamamu. Hem, kau kira aku begitu goblok? Jika aku membiarkan engkau mengajak ia pulang, tentu engkau tidak akan kembali kepadaku. Yang datang kepadaku tentu suami istri itu untuk memusuhiku. Yohon mengerutkan alis, memandang kepada wanita itu. Ang Imoli terkejut. Sepasang mata anak itu mencorong seperti mata harimau di tempat gelap tertimpa sinar. Bibi, aku tidak sudi melanggar janjiku sendiri. Juga, hal itu akan membuat Suhu dan Subo marah kepadaku. Kami bukan orang-orang yang suka menyalahi janji. Baik, mari, sekarang juga kita bawa Sian Li kembali ke rumah orang tuanya. Biarpun tubuhnya sudah terlalu penat untuk melakukan perjalanan lagi, namun Yohon menyambut ajakan ini dengan gembira. Baik, dan terima kasih, Bibi. Ternyata engkau bijaksana juga. Ang Imoli memondong tubuh Sian Li. Mari kau ikuti aku. Melihat wanita itu lari keluar kuil, Yohon cepat mengikutinya. Akan tetapi, Ang Imoli hendak menguji Yohon, apakah benar anak ini tidak pandai ilmu silat. Ia berlari cepat dan sebentar saja Yohon tertinggal jauh. Bibi, jangan cepat-cepat. Aku akan sesat jalan. Tunggulah. Ang Imoli menanti, diam-diam merasa sangat heran. Kalau anak itu murid suami istri pendekar yang namanya amat terkenal itu, bagaimana begitu lemah? Menangkap kupu-kupu saja tidak mampu, dan diajak berlari cepat sedikit saja sudah tertinggal jauh. Padahal, anak itu memiliki tubuh yang amat baik. Kelak ia akan menyelidiki hal itu. Ketika ia memeriksa tubuh Yohon tadi, bukan saja ia mendapatkan kenyataan bahwa anak itu bisa menjadi seorang ahli silat yang hebat, juga mendapat kenyataan lain yang mengguncangkan hatinya. Anak itu memiliki darah yang amat bersih dan kalau ia dapat menghisap hawa murni serta darah anak laki-laki itu melalui hubungan badan, dia akan mendapatkan obat kuat dan obat awet muda yang amat ampuh. Tidak lama mereka berjalan karena Ang Imoli membawa mereka ke tepi sungai, lalu ia mengeluarkan sebuah perahu yang tadinya ia sembunyikan di dalam semak belukar di tepi sungai. Kita naik perahu supaya dapat cepat tiba ditatung, kata Ang Imoli dan ia menyeret perahu ke tepi sungai, dibantu oleh Yohon. Tidak lama kemudian, mereka pun sudah naik ke perahu yang luncur cepat terbawa arus air sungai dan didayung pula oleh Yohon, dikemudikan oleh dayung di tangan wanita pakaian merah itu. Sian Li masih pulas, rebah miring di dalam perahu. Melalui air, perjalanan tentu saja tidak melelahkan, apalagi karena mereka mengikuti aliran air sungai, bahkan jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan melalui darat. Maka, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah mendarat di tempat di mana kemarin Ang Imoli bertemu dengan Yohon dan Sian Li. Nah, bawalah ia pulang, dan kau cepatlah kembali ke sini. Kutunggu, kata Ang Imoli kepada Yohon. Ia lalu menotok punggung Sian Li dan anak ini pun sadar, seperti baru terbangun dari tidur. Sian Li amat girang melihat Yohon berada di situ dan Yohon segera memondongnya, menatap wajah wanita itu dan berkata, Engkau percaya kepadaku, Bibi. Ang Imoli tersenyum. Tentu saja. Kalau engkau membohongiku sekalipun, engkau tak akan dapat lolos dari tanganku. Aku tak akan bohong, kata Yohon. Dia pun membawa Sian Li keluar dari perahu, lalu berjalan secepatnya menuju pulang. Hatinya merasa lega dan gembira bukan main karena dia telah berhasil membawa Sian Li pulang seperti telah dijanjikannya kepada Suhu dan Sumonya. Dia telah bertanggung jawab atas kehilangan adiknya itu, dan sekarang dia telah memenuhi janji dan tanggung jawabnya. Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Li, semalaman tadi tak dapat pula sejenakpun dan pagi-pagi sekali mereka sudah bangun. Dengan wajah muram dan rambut kusut mereka duduk di berada depan seperti orang-orang yang sedang menantikan sesuatu. Memang mereka menanti pulangnya Yohon, dan kalau mungkin bersama Sian Li yang diculik orang. Hang Li menganggap hal ini tidak mungkin, hanya harapan kosong belaka dan sia-sia. Akan tetapi suaminya berkeras hendak menanti kembalinya Yohon sampai tiga hari. Yohon, tiba-tiba Sin Hang berseru. Hang Li yang sedang menunduk terkejut, mengangkat mukanya dan wajahnya seketika berseri-seri. Matanya bersinar-sinar, seperti matahari yang baru muncul dari balik awan hitam. Sian Li iap pun meloncat dan berlari menyambut Yohon yang datang memondong adiknya itu. Ibu, ayah Sian Li bersorak girang dan dia merasa terheran-heran ketika ibunya merenggutnya dari pondongan Yohon, lalu mendekat dan menciuminya dengan kedua macu basah air mata. Ibu, menangis? Tidak boleh menangis, ibu tidak boleh cengeng dan lemah Sian Li menirukan kata-kata ayah dan ibunya kalau ia menangis. Ibunya yang masih basah kedua matanya itu tersenyum. Tidak, ibu tidak menangis. Ibu bergembira. Sian Li sudah menyambut Yohon dan memegang tangan murid itu, menatapnya sejenak lalu berkata, Mari masuk dan kita bicara di dalam. Mereka duduk di ruangan dalam, mengelilingi meja. Sian Li dipangku oleh ibunya yang memeluknya seperti takut akan kehilangan lagi. Nah, ceritakan bagaimana engkau dapat mengajak pulang adikmu, Yohon, kata Sian Li. Hang Li memandang dengan penuh kagum, heran dan juga bersyukur bahwa muridnya itu benar-benar telah mampu mengembalikan Sian Li kepadanya. Padahal ia sendiri dan suaminya sudah mencari-cari sampai seharian penuh tanpa hasil, bahkan tidak dapat menemukan jejak Sian Li dan penculiknya. Suhu dan Subo, ketika Teocu pergi hendak mencari adik Sian Li, Teocu segera berlari keluar kota, melalui pintu gerbang selatan. Sehari kemarin Teocu berlari dan berjalan terus dan pada malam hari tadi, Teocu tiba di lereng sebuah bukit. Teocu melihat sebuah kuil dan ada sinar api unggun dari dalam kuil. Teocu memasuki kuil tua yang kosong itu dan disitulah Teocu melihat adik Sian Li tidur dijaga oleh wanita pakaian merah itu. Akan tetapi, Yohan, bagaimana engkau bisa tahu bahwa adikmu dibawa ke tempat itu oleh penculiknya Hang Li bertanya dengan heran. Teocu juga tidak tahu bagaimana adik Sian Li bisa berada di dalam kuil itu, Subo. Aku diajak naik perahu oleh bibi baju merah. Ia baik sekali, Ibu. Kami menangkap ikan dan bibi memasak ikan untukku. Enak sekali. Setelah turun dari perahu, kami berjalan-jalan ke lereng bukit dan memasuki kuil tua itu. Setelah malam menjadi gelap, aku ingin pulang, mengajaknya pulang dan, dan, aku lupa lagi, terhidur. Sian Hang bertukar pandang dengan istrinya. Pantas usaha mereka mencari jejak telah gagal. Kiranya anak mereka dibawa naik perahu oleh penculiknya. Yohan, kalau engkau tidak tahu bahwa Sian Li dibawa ke kuil tua itu, lalu bagaimana engkau dapat langsung pergi ke sana? Sian Hang mendesak, memandang tajam penuh selidik. Yohan menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Teocu tidak tahu suhu. Teocu membiarkan kaki berjalan tanpa tujuan, kemana saja untuk mencari adik Sian Li. Dan tahu-tahu Teocu tiba di sana dan menemukan mereka. Tetapi, bagaimana penculik itu membiarkan engkau mengajak Sian Li pulang? Bagaimana engkau dapat menundukannya? Hang Li bertanya, semakin heran dan merasa bulu tengkuknya meremang karena ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang ajaib telah terjadi pada diri muridnya itu. Yohan tersenyum memandang subonya, lalu memandang kepada suhunya. Teocu membujuknya untuk membiarkan Teocu membawa adik Sian Li pulang. Dia tidak tahu bahwa adik Sian Li adalah putri Suhu dan Subo. Teocu memberitahu kepadanya dan mengatakan bahwa kalau ia tidak mengembalikan Sian Li, tentu Suhu dan Sian Li akan dapat menemukannya dan ia pasti akan celaka. Teocu mengatakan bahwa kalau ia mau menyerahkan kembali Sian Li, Teoculah yang akan menggantikan adik Sian Li menjadi muridnya, menjadi pelayannya, dan ikut dengannya. Nah, ia setuju dan Teocu membawa adik Sian Li pulang. Tetapi Teocu harus segera kembali kepadanya. Ia masih menunggu Teocu di tepi sungai. Yohan, engkau hendak ikut dengan penculik itu? Ah, aku tidak akan membiarkan. Menjadi murid seorang penculik jahat? Tidak boleh kata Hang Li marah. Aku bahkan akan menghajar iblis itu. K.O. Hang Li sudah meloncat dengan marah, akan tetapi gerakannya terhenti ketika terdengar Yohan berseru, Subo, jangan. Hah. Iblis itu menculik anakku, kemudian menukarnya dengan engkau untuk dibawa pergi. Dan engkau melarang aku untuk menghajar iblis itu? Maaf, Subo. Apakah Subo ingin melihat murid Subo menjadi seorang rendah yang melanggar janjinya sendiri, menjilap ludah yang sudah dikeluarkan dari mulut? Eh, apa maksudmu? Subo, bagaimanapun juga, Teocu, murid, adalah murid Subo. Teocu sudah berjanji kepada wanita berpakaian merah itu bahwa setelah Teocu mengantar Sian Li pulang, Teocu akan kembali kepadanya dan menjadi muridnya, pergi ikut dengannya. Kalau Teocu sudah berjanji, lalu sekarang Teocu tidak kembali kepadanya, bahkan Subo akan menghajarnya, bukankah berarti Teocu melanggar janji sendiri? Aku tidak peduli akan janjimu itu. Engkau tidak perlu melanggar janji, engkau pergilah kepadanya. Akan tetapi aku tetap saja akan menemuinya dan menghajarnya berkata Hang Li dengan marah. Subo kata pula Yohan dan suaranya tegas. Kenapa Subo hendak menghajar wanita itu? Kalau Subo melakukan itu, berarti Subo jahat. Hang Li terbelalak memandang kepada anak itu. Yohan kata pula Sin Hong, Subo mu hendak menghajar penculik, mengapa engkau malah katakan jahat? Dia bertanya hanya karena ingin tahu isi hati anak itu yang amat dikaguminya sejak dia tadi mendengarkan kata-kata anak itu kepada istrinya. Suhu, wanita berpakaian merah itu memang benar tadinya hendak melarikan Sian Li, akan tetapi ia bersikap sangat baik terhadap Sian Li, dan ia melarikannya karena ingin mengambilnya sebagai murid. Ia sayang kepada Sian Li. Lalu, Teocu menemukannya dan Teocu membujuk supaya ia mengembalikan Sian Li. Dan ia sudah mempermulahkan Sian Li Teocu bawa pulang. Teocu sendiri yang berjanji untuk ikut pergi dengannya. Jika sekarang Subo dan Suhu menghajarnya, bukankah itu sama sekali tidak benar? Sin Hong memberi isyarat dengan pandang macu kepada istrinya, lalu menarik napas panjang dan berkata kepada muridnya itu. Baiklah kalau begitu, Yohan. Kami tentu saja tak menghendaki engkau menjadi seorang yang melanggar janjimu sendiri. Engkau sudah yakin ingin menjadi murid wanita itu? Kalau engkau ingin memperoleh guru yang baik, tempat tinggal yang lain, kami sanggup mencarikannya yang amat baik untukmu. Yohan menggeleng kepalanya. Tidak suhu. Teocu akan ikut dengan wanita itu seperti yang telah Teocu janjikan. Teocu akan berangkat sekarang juga supaya ia tidak terlalu lama menunggu. Dia lalu pergi ke dalam kamarnya, mengambil buntalan pakaian yang memang telah dia persiapkan semenjak tadi malam. Memang semalam ia telah merencanakan untuk pergi meninggalkan rumah itu, akan tetapi karena hatinya terasa berat meninggalkan Sian Li, maka pagi itu ia ingin menyenangkan Sian Li dengan mengajaknya bermain-main di tepi sungai sebelum dia pergi. Suami istri itu juga merasa heran melihat demikian cepatnya Yohan mengumpulkan pakaiannya karena sebentar saja anak itu sudah menghadap mereka kembali. Yohan menjatuhkan diri berlutut di depan kedua orang burunya. Suhu dan Subo, Teocu mengaturkan terima kasih atas segala budi kebaikan yang telah dilimpahkan kepada Teocu, terima kasih atas kasih sayang yang telah dicurahkan kepada Teocu. Dan Teocu mohon maaf apabila selama ini Teocu melakukan banyak kesalahan dan membuat Suhu dan Subo menjadi kecewa. Teocu mohon diri, Suhu dan Subo suaranya tegas dan sikapnya tenang, sama sekali tidak nampak dia berduka, tidak hanyut oleh perasaan haru. Baiklah, Yohan, kalau memang ini kehendakmu. Dan berhati-hati lah engkau menjaga dirimu, kata Sin Hong. Setiap waktu kalau engkau menghendaki, kami akan menerimamu kembali dengan hati dan tangan terbuka, Yohan, kata pula kau Hong Li, dengan hati terharu. Terasa benar ya betapa ia menyayang murid itu seperti kepada adik atau anak sendiri. Terima kasih, Suhu dan Subo, Yohan membalikan tubuhnya dan hendak pergi. Suheng, aku ikut tiba-tiba Sian Li yang sejak tadi melihat dan mendengarkan saja tanpa mengerti benar apa yang mereka bicarakan, kini turun dari pangkuan ibunya dan berlari menghampiri Yohan. Yohan memondong anak itu, mencium kedua pipi dan dahinya, lalu menurunkannya kembali. Sian Li, aku mau pergi dulu, engkau tidak boleh ikut. Engkau bersama ayah dan ibumu di sini. Kelak kita akan bertemu kembali, adikku, dan dengan cepat Yohan lari meninggalkan anak itu, tidak tega mendengar ratap tangisnya dan melihat wajahnya. Suheng, aku ikut, aku ikut anak itu lantas merengek walaupun tidak menangis, dan terpaksa Sian Hang memondongnya karena anak itu hendak lari mengejar Yohan. Hem, aku mau melihat siapa iblis betina itu. Hang Li sudah meloncat keluar dan Sian Hang yang memondong anaknya hanya menggeleng kepala, lalu melangkah keluar pula dengan Sian Li di pondongannya. Yohan berlari-lari menuju sungai. Dia tidak ingin wanita berpakaian merah itu mengira dia melanggar janji. Dan benar saja, ketika dia tiba di tepi sungai, wanita itu tidak lagi berada di dalam perahu, melainkan sudah duduk di tepi sungai dengan wajah tidak sabar. Peraunya berada di tepi sungai pula, agaknya sudah ditariknya ke darat. Melihat Yohan datang berlari sambil membawa buntalan, wajah yang tadinya cemberut itu tersenyum. Hem, ku sangka engkau membohongiku. Kiranya engkau datang pula. Yohan juga cemberut ketika dia sudah berdiri di depan wanita itu. Sudah ku katakan, aku bukan seorang yang suka melanggar janji. Aku harus berpamit dulu kepada suhu dan subokku, dan mengambil pakaian ku ini. Andai kata engkau menipuku sekalipun engkau tak akan terlepas dari tanganku. Hayo kita berangkat kata Angi Moli tei ee kui cu. Tahan dulu. Bentakan yang merdu dan nyaring ini mengandung getaran dan wibawa yang amat kuat sehingga Angi Moli terkejut sekali dan cepat-cepat ia membalikan tubuh. Kiranya di depannya telah berdiri seorang wanita cantik dan gagah, berusia kurang lebih 26 tahun. Wajahnya bulat telur, matanya lebar dan indah jeli, sinar matanya tajam menembus. Subo Yohan berseru melihat wanita cantik itu. Diam kau kau Hang Li membentak muridnya. Matanya tidak pernah melepaskan wajah wanita berpakaian merah itu. Ia belum pernah melihat wanita itu dan memperhatikannya dengan seksama. Wajah yang cantik itu putih dengan bantuan berdak tebal, nampak cantik seperti gambar oleh bantuan pemerah bibir dan pipi, dan penghitam alis. Pakainya yang serba merah ketat itu menempel tubuh yang ramping dan seksi, dengan pinggulnya yang bulat besar. Mendengar Yohan menyebut Subo kepada wanita muda ini. Angi Moli terkejut. Tidak disangkanya Subo dari anak itu masih sedemikian mudanya. Jadi inikah cucu dari naga sakti gulun pasir, pikirnya. Hem, siapakah engkau dan mengapa engkau menahan kami Angi Moli bertanya, senyumnya mengandung ejekan dan memandang rendah. Aku kau Hang Li, ibu dari anak perempuan yang telah kau culik jawab Hang Li, juga sikapnya tenang, akan tetapi sepasang metu yang tajam itu bersinar marah. Siapakah engkau ini iblis bertina yang berani mencoba-mencoba untuk menculik anakku kemudian membujuk murid kami untuk ikut denganmu? Jawab, dan jangan mati tanpa nama. Sikap garang kau Hang Li sedikit banyak menguncupkan hati Angi Moli. Ia seorang tokoh sesat yang tidak mengenal takut dan memandang rendah orang lain, akan tetapi ia teringat akan ancaman Yohan tadi bahwa wanita ini adalah cucu naga sakti gulun pasir, bahkan suaminya adalah si Bang Al Putih yang namanya amat terkenal itu. Hem, bocah sombong. Jangan kau mengira bahwa aku Angi Moli takut mendengar gertakanmu, ia membesarkan hatinya sendiri. Aku tidak menculik puterimu, tapi hanya mengajaknya bermain main. Dan tentang bocah ini, dia sendiri yang ingin ikut aku untuk menjadi muridku. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada anak itu. Subo, memang benar teucu sendiri yang ingin ikut dengan bibi ini. Harap Subo jangan mengganggunya. Hang Li menarik napas panjang. Kalau sudah begitu, memang tidak ada alasan baginya untuk menghajar wanita berpakaian merah itu, apalagi membunuhnya. Anaknya sendiri tadi pun mengatakan bahwa wanita ini bersikap baik kepada Sian Li, dan kini Yohan mengatakan bahwa memang dia sendiri yang ingin menjadi muridnya. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya. Akan tetapi, setidaknya aku harus tahu apakah ia cukup pantas untuk menjadi gurumu, Yohan. Aku tidak rela menyerahkan muridku dalam asuhan orang yang tidak memiliki kepandayan, apalagi kalau orang itu pengecut. Ku harap saja engkau tidak terlalu pengecut untuk menolak tantanganku menguji ilmu kepandayanmu, Ang Imoli. Kulit muka yang ditutup riasan tebal itu masih nampak berubah kemarahan. Tentu saja Ang Imoli marah sekali dikatakan bahwa ia seorang pengecut. Kau Hang Li, engkau bocah sombong. Kau kira aku takut kepadamu. Bagus kalau tidak takut. Nah, kau sambutlah seranganku ini. Haiit. Hang Li langsung menerjang maju setelah memberi peringatan, dan karena ia memang ingin menguji sampai di mana kelihayan wanita baju merah itu, maka begitu menyerang ia sudah memainkan jurus dari ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti, yang sangat dasyat, apalagi karena dalam memainkan ilmu silat ini ia menggunakan tenaga hui yang sintang, tenaga sakti inti api, dari ibunya. Hang Li telah menggabung dua ilmu yang hebat itu. Sin Leong Chiang Hoat adalah ilmu yang berasal dari istana Gulun Pasir, sedangkan tenaga hui yang sinkang adalah ilmu yang berasal dari istana Pulau Es, yang ia pelajari dari ayah dan ibunya. Wut, plak, plak. Tubuh Angi Moli terhuyung ke belakang dan dia terkejut bukan main. Ketika tadi dia menangkis sampai beberapa kali, lengannya bertemu dengan hawa panas yang luar biasa kuatnya sehingga kalau ia tidak membiarkan dirinya mundur, tentu ia akan celaka. Sebagai seorang tokoh sesat yang sudah mengangkat diri menjadi seorang pancu, ketua, tentu saja Angi Moli merasa penasaran sekali. Ia lalu membalas dengan serangan ampuh. Setelah mengerahkan tenaga dalam yang telah dilatihnya dari para pimpinan Pek Lian Kau, ia mengeluarkan suara melengking dan ketika dua tangannya menyerang, dari kedua telapak tangan itu mengepul luap atau asap hitam dan angin pukulannya membawa asap hitam itu menyambar ke arah muka Kau Hang Li. Pendekar wanita ini mengenal pukulan beracun yang ampuh, maka ia pun melangkah mundur dan mengerahkan tenaga Sinkang mendorong dengan kedua tangan terbuka pula. Dua tenaga dahsyat bertemu di udara dan akibatnya, asap hitam itu membalik dan Angi Moli kini merasakan hawa yang amat dingin sehingga kembali ia terkejut. Itulah tenaga suatim Sinkang, tenaga inti salju, juga ilmu yang berasal dari istana Pulau Es. Angi Moli terpaksa mundur kembali dan kemarahannya memuncak. Dua kali mengadu tenaga itu membuat dia sadar bahwa lawannya memang lihai bukan main. Dalam hal tenaga Sinkang, jelas dia kalah kuat. Manusia sombong, kau sambut pedangku rentaknya, lalu mulutnya berkemak kemik dan dia pun berseru sambil membuat gerakan laksana melontarkan sesuatu ke udara, pedang terbangku menyambar leharmu. K.O. Hangli terbelalak ketika dia melihat sinar terang dan bayangan sebatang pedang meluncur dari udara ke arah dirinya. Padahal ia tak melihat wanita itu mencabut pedang. Inilah ilmu sihir, pikirnya dan ia pun cepat mencabut pedangnya dan melindungi dirinya dengan putaran pedang. Hentikan perkelahian. Hentikan terdengar Yohan berseru. Begitu anak ini melangkah ke depan, sinar pedang itu pun lenyap secara tiba-tiba dan Hangli mendapat kenyataan bahwa ia tadi telah bertempur melawan bayang-bayang. Sementara itu, Ang Imoli juga terkejut karena tiba-tiba pengaruh sihirnya lenyap begitu saja. Pada saat itu, ia melihat pula munculnya seorang laki-laki berusia 27 tahun yang memiliki sinar mata lembut tetapi mencorong memondong anak perempuan baju merah tadi. Tahulah dia bahwa tentu laki-laki gagah perkasa ini ayah Sianli yang berjuluk si Bangau Putih. Ang Imoli menduga bahwa tentu pendekar inilah yang tadi melenyapkan pengaruh sihirnya, maka ia menjadi semakin cari. Memang tadinya dia merasa suka sekali kepada Sianli, kemudian melihat bakat yang luar biasa pada diri Yohon, dia pun rela menukarkan Sianli yang suka ruwel dan tidak mau ikut dengan suka rela itu dengan Yohon yang suka ikut dengannya. Akan tetapi melihat betapa suami istri yang amat lihai itu sekarang berada di depannya dan dia tahu bahwa melawan mereka berdua sama dengan mencari penyakit, Ang Imoli lalu meloncat ke arah perahunya sambil memaki Yohon. Anak pengkhianat ia mendorong perahunya ke air, lalu perahu itu diluncurkannya ke tengah sungai. Tunggu kau, iblis bertina Hangli yang masih marah itu berteriak dan kini ia pun sudah mengamangkan pedangnya. Akan tetapi Yohon cepat berdiri di depan Subo-nya. Subo, harap jangan kejar dan serang dia lagi. Dia adalah guruku yang baru setelah berkata demikian, Yohon lantas meloncat ke air dan berenang mengejar perahu itu. Bibi, Elh, Subo, ibu guru, tunggulah aku. Melihat ini, Ang Imoli memandang heran sekali. Anak itu ternyata sama sekali bukan pengkhianat, bukan pelanggar janji. Ia pun terkekeh senang dan menahan perahunya. Ketika Yohon telah tiba di pinggir perahu, ia mengulurkan tangan dan menarik anak itu naik ke dalam perahunya. Anak baik, ternyata engkau setia kepada aku. Hai hai hik, aku senang sekali. Dari pantai, Hangli masih mengamangkan pedangnya. Yohon, lekas kembali ke sini engkau. Engkau akan rusak dan celaka kalau engkau ikut dengan perempuan iblis itu. Subo, maafkan Teocu. Teocu sudah berjanji kepada bibi ini, dan lagi pula, Teocu harus meninggalkan Suhu dan Subo, Teocu harus meninggalkan adik Sianli. Bukankah itu yang Subo kehendaki? Teocu harus dipisahkan dari adik Sianli. Nah, setelah sekarang Teocu menentukan jalan sendiri, mengapa Subo hendak menghalangi? Sudahlah, Subo, maafkan Teocu dan selamat tinggal. Yohon lalu mengambil dayung dan mendayung perahu itu. Hangli masih penasaran saja dan hendak mengejar, akan tetapi ada sentuhan lembut tangan suaminya pada lengannya. Ia menoleh dan melihat suaminya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Suheng, aku ikut tiba-tiba Sianli yang melihat Yohon mendayung perahu yang mulai meluncur menjauh, berteriak dan meronta dalam pondongan ayahnya. Hangli menyimpan kembali pedangnya dan memondong putrinya. Jangan ikut, Sianli. Suhengmu sedang pergi menuntut ilmu. Kelak engkau pasti akan bertemu kembali dengan dia. Ia memeluk anaknya dan menciuminya, menghibur sehingga Sianli tidak berteriak-teriak lagi. Suami istri itu berdiri di tepi sungai dan mengikuti perahu yang menjauh itu dengan pandang mati mereka. Aku tetap khawatir, bisik Hangli. Wanita itu jelas tokoh sesat. Julukannya Ang Imoli. Aku khawatir Yohon akan menjadi tersesat kelak. Suaminya menggeleng kepala. Jangan khawatir. Yohon bukanlah anak yang berbakat jahat. Aku melihat hal yang aneh lagi tadi. Ketika engkau diserang dengan sihir, kulihat engkau terkejut dan wanita itu berdiri mengacungkan tangan dan berkemak kemik. Ada sinar menyambar ke arahmu. Memang benar. Aku pun terkejut akan tetapi tiba-tiba sinar itu menghilang. Itulah. Begitu Yohon melompat ke depan dan menghentikan perkelahian, sinar itu lenyap dan kulihat wanita berpakaian merah itu terkejut dan ketakutan. Aku menduga bahwa kekuatan sihirnya itu punah dan lenyap oleh teriakan Yohon. Nah, karena itu, biarkanlah dia pergi. Aku yakin dia tidak akan dapat terseret ke dalam jalan sesat. Mereka lalu pulang membawa Sianli yang sudah tidur di dalam pondongan ibunya. Berbagai perasaan mengaduk hati kedua orang suami istri itu. Ada perasaan menyesal dan mereka merasa kehilangan Yohon. Ada pula perasaan lega karena kini putri mereka dapat dipisahkan dari Yohon tanpa mereka harus memaksa Yohon keluar dari rumah mereka. Ada pula perasaan khawatir akan nasib Yohon yang dibawa pergi oleh seorang tokoh sesat. Segala macam perasaan, duka, khawatir dan sebagainya tidak terbawa datang bersama peristiwa yang terjadi menimpa diri kita, melainkan timbul sebagai akibat dari kera kita menerima dan menghadapi segala peristiwa itu. Pikiran yang penuh dengan ingatan pengalaman masa lalu membentuk sebuah sumber di dalam diri kita, sumber berupa bayangan tentang diri pribadi yang disebut aku, dan dari sumber inilah segala kegiatan hidup terdorong. Karena si aku ini diciptakan pikiran yang bergelimang nafsu daya rendah, maka segala kegiatan, segala perbuatan pun selalu didasari pada kepentingan si aku. Jika seng aku dirugikan, maka timbulah kecewa, timbulah ibadiri dan duka. Jika seng aku terancam dirugikan, maka timbul rasa takut dan khawatir. Si aku ini selalu menghendaki jaminan keamanan, menghendaki kesenangan dan menghindari kesusahan. Si aku ini mendatangkan penilaian baik buruk, tentu saja didasari untung rugi bagi diri sendiri. Baik buruk timbul karena adanya penilaian, dan penilaian adalah pilihan si aku, karenanya penilaian selalu didasari nafsu daya rendah yang selalu mementingkan diri sendiri. Kalau sesuatu menguntungkan, maka dinilai baik, sebaliknya kalau merugikan, dinilai buruk. Sebagai contoh, kita mengambil hujan. Baik atau burukkah hujan turun? Hujan adalah suatu kewajaran, suatu kenyataan dan setiap kenyataan adalah wajar karena hal itu sudah menjadi kodrat, menjadi kehendak Tuhan yang maha kuasa. Hujan baru disebut baik atau buruk bila sudah ada penilaian. Yang menilai adalah kita, didasari nafsu daya rendah yang mengaku diri sebagai seng aku. Bagi orang yang membutuhkan air hujan, maka hujan disambut dengan gembira dan dianggap baik, karena menguntungkan dirinya, misalnya bagi para petani yang sedang membutuhkan air untuk sawah ladangnya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang merasa dirugikan dengan turunnya hujan, maka hujan itu tentu saja dianggap buruk. Padahal, hujan tetap hujan, wajar, tidak baik, tidak buruk. Demikian pula dengan segala macam peristiwa atau segala macam yang kita hadapi. Selalu kita nilai, tanpa kita sadari bahwa penilaian itu berdasarkan nafsu mementingkan diri sendiri. Kalau ada seseorang berbuat menguntungkan kepada kita, kita menilai dia sebagai orang baik, sebaliknya kalau merugikan, kita menilainya sebagai orang jahat. Jelaslah bahwa penilaian adalah sesuatu hal yang pada hakikatnya menyimpang dari kebenaran. Yang kita nilai baik belum tentu baik bagi orang lain, dan sebaliknya. Penilaian mendatangkan reaksi, mempengaruhi sikap dan perbuatan kita selanjutnya. Perbuatan yang didasari hasil penilaian ini jelas tidak sehat. Dapatkah kita menghadapi segala sesuatu tanpa menilai, tapi menghadapi seperti apa adanya? Kalau tindakan kita tidak lagi dipengaruhi hasil penilaian, maka tindakan itu terjadi dengan spontan dipimpin kebijaksanaan. Permainan pikiran yang mengingat masa lalu dan membayangkan masa depan hanya mendatangkan duka dan khawatir, seperti yang pada saat itu dialami oleh Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Lee. Jangan bohong kau Ang I Ma Lee membentak. Yo Hang yang berdiri di depannya memandang dengan sinar mat marah. Subuh, sudah berulang kali aku mengatakan bahwa aku tidak pernah dan tidak akan mau berbohong jawabnya dengan tegas. Mereka berada di dalam sebuah ruangan kudil tua di lareng bukit. Kudil ini belum merusak benar. Baru setahun ditinggalkan penghuninya, yaitu seorang Pertapa Tosu dan agaknya tidak ada yang mau mengurus kudil yang berada di tempat terpencil ini. Hanya kudil yang berada di daerah pedusunan yang makmurlah baru bisa berkembang dengan baik. Banyak pengunjung datang bersembah yang dan banyak dengip pula datang membanjir sehingga berlebihan untuk pembiayaan kudil. Akan tetapi sebuah kudil tua di lareng bukit yang sunyi. Jauh dari dusun jauh dari masyarakat? Siapa yang mau hidup sengsara dan serba kekurangan di situ? Kubil itu sekarang kosong dan dalam perjalanannya pulang, saat melewati tempat ini dan kemalaman, Ang Imau Li mengajak Yohan untuk melewatkan malam di tempat sunyi itu. Wanita itu masih terkenang akan kelihayan Kau Hang Li. Wanita cucu naga sakti gulun pasir itu demikian lihainya. Dan suaminya, si bangau putih, tentu lebih lihai pula. Ia sendiri yang ditakuti banyak orang di dunia Kang O, sekarang merasa ngeri kalau membayangkan bahaya maut yang mengancamnya ketika ia berhadapan dengan suami istri pendekar itu. Kalau suhu dan subonya sedemikian saktinya, tentu muridnya juga telah mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi, demikian pendapatnya. Oleh karena itu, ketika ia bertanya kepada Yohan tentang ilmu silat, berapa banyak ilmu kedua orang gurunya yang telah dikuasainya, Yohan menjawab bahwa dia tidak pandai ilmu silat dan tentu saja Ang Imau Li menduga dia berbohong. Bagaimana mungkin, sebagai murid suami istri yang lihai itu engkau tidak menguasai sedikitpun ilmu silat? Sudah berapa lama engkau menjadi murid mereka, Yohan? Sudah lima tahun, Subo. Hem, apalagi sudah begitu lama. Bagaimana mungkin engkau tidak pandai ilmu silat? Bukankah engkau menerima pelajaran ilmu silat dari mereka? Aku tidak pernah berlatih, Subo. Aku tidak suka ilmu silat. Meta wanita cantik itu terbelalak, lalu ia memandang penuh perhatian kepada Yohan dengan alis berkerut. Engkau tidak suka ilmu silat. Tang Imau Li tertawa terkepeh-kepeh karena merasa gelih hatinya. K.O. Hang Li dan Tan Sin Hang adalah sepasang suami istri pendekar yang sakti, dan murid tunggalnya tidak pandai dan tidak suka ilmu silat. Ia tertawa-tawa lagi sampai keluar air matanya, Habis, apa saja yang kau pelajari dari mereka selama lima tahun itu? Subo, kenapa Subo mencertawakan hal itu? Aku memang tidak suka ilmu silat, dan yang ku pelajari dari suhu dan suboku itu adalah ilmu membaca dan menulis, membuat sajak, bernyanyi dan meniup suling, pengetahuan mengenai kebudayaan dan filsafat hidup, mempelajari kitab-kitab sejarah kuno. Dia terpaksa berhenti bicara karena Ang Imau Li sudah tertawa lagi terkepeh-kekeh. Yohan hanya berdiri memandang dengan alis berkerut dan macu bersinar-sinar marah.